Sementara itu korban pencabulan di Panti Asuhan, Kota Tangerang bertambah menjadi delapan orang. Kami kutip dari laman kompas.com, polisi mengonfirmasi korban kasus pencabulan di Panti Asuhan, Tangerang bertambah satu anak menjadi delapan. Kabupaten Humas, Polda, Metroja, Kompas AD, Arisham Indradi bilang korban terakhir adalah anak di bawah umur. Delapan korban terdiri dari lima orang anak dan tiga orang dewasa. Polisi mencari satu pelaku predator anak YS di Panti Asuhan, Kota Tangerang, Panteng. YS pengasuh Panti Asuhan di Tangerang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan kekerasan seksual ke anak asuh. YS masuk daftar pencarian orang setelah mengabaikan dua pemanggilan pemeriksaan. Sementara dua pelaku S dan YB telah ditahan setelah pemeriksaan korban dan saksi sebanyak 11 orang. Kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Sudirman dan saudara Yusuf Bahtia. Sedangkan saudara Yandi Supriyadi setelah kita lakukan pemanggilan dua kali yang bersangkutan tidak hadir akhirnya kita tetapkan kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Panti asuhan ini seharusnya menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yang di asuhnya. Namun kasus kekerasan seksual terhadap puluhan anak asuhnya justru terjadi di dua bangunan ini. Segala aktivitas dihentikan, polisi langsung menjegel dua bangunan milik yayasan panti asuhan untuk kepentingan penjidikan. Tepat di sebelah kanan saya ini merupakan tempat kejadian perkara, dugaan kasus pencabulan dan pelecehan seksual dan memang sudah diamankan dan dipasangkan garis polisi oleh pihak kepolisian. Ataupun sudah sekitar 20 tahun berdiri, ini memang panti asuhan, yayasan panti asuhan Darussalam Anur ini tidak atau belum memiliki izin. Nah selain bangunan yayasan ini ada juga satu bangunan lainnya yang saat ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda, saudara. Di mana satu bangunan lainnya merupakan tempat atau di mana anak-anak panti asuhan ini menggunakan bangunan untuk kegiatan belajar mengajar. Bangunan kedua milik yayasan panti asuhan yang disegel polisi berada di dalam rumah permukiman warga. Selama beroperasi 20 tahun tanpa izin, warga tidak mencurigai adanya kejagalan dalam pengasuhan panti asuhan kepada anak-anak. Seperti apa tanggapan warga terkait kasus ini, saya akan tanyakan langsung dengan warga setempat. Selamat sore, Bapak Jufri. Selamat sore. Pak, pengen tahu dong aktivitas-aktivitas apa sih yang biasanya dilakukan atau yang diketahui oleh masyarakat yang dilakukan oleh panti asuhan ini? Aktivitas biasa, seperti biasa. Ngurus anak-anak di anak-anak panti itu gitu. Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang dilihat langsung oleh para warga gitu Pak? Iya, ada biasa. Ya seperti yang mengurus gitu, ngaji, terus yang lain-lainnya. Kalau kejanggalan pernah lihat nggak Pak? Mungkin tangisan atau teriakan dari para anak-anak panti asuhan? Belum, belum pernah lihat, belum. Jadi skillnya aman ya Pak? Iya, betul. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi memastikan akan memindahkan anak asuh di yayasan panti asuhan ini ke tempat yang aman di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Polisi kini telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua orang telah ditangkap, sementara satu predator anak masih menjadi burun. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap terkait kasus pecah bulan anak di panti asuhan Tangkerang, kita sudah tergabung dengan salah satu donatur dan orang tua asuh, Deand Desvi yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat petang, Bu Deyan. Ya, selamat petang, waalaikumsalam. Warahmatullahi berkaitu. Baik, Bu Deyan bisa diceritakan bagaimana Anda tahu kasus ini dan kapan pertama kali ini kasus ini bisa terungkap, Bu Deyan? Ya, saya pertama kali tahu karena memang ada aduan dan anak asuh saya mohon direct message dulu. Mereka DM Instagram saya untuk ngadu. Bahwa mereka dilecehkan gitu. Saya enggak langsung percaya dulu, Mas. Karena memang saya khawatir ini fitnah ya. Mengingat oknumnya ini adalah tampilan performance-nya itu benar-benar dikemas dengan baik, kasus, ramah, dan penyayang anak gitu loh. Dan akhirnya setelah saya tabayun, akhirnya langsung kali datang korban lima. Soal kali datang korban lima datang ke sekolah saya gitu loh. Jadi yang meyakinkan Anda, lima korban yang melapor kepada Anda itu yang membuat Anda yakin ini ada yang tidak beres di pantai asuhan ini? Iya, karena satu-satu saya interogasinya dan dari waktu yang berbeda itu dan mereka hampir sama gitu loh polanya gitu loh. Jadi kalau saya rasa kalau ini dia bohong ketahuan gitu. Sudah berapa lama mereka budaya menjadi korban? Sudah belasan tahun. Belasan tahun tapi baru berani mengungkap baru-baru ini aja? Baru sekarang berani mengungkap? Baru-baru. Karena memang ini kan mereka jerawat dari tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun gitu kan. Merasa ada orang yang enggak punya ayah, terus merasa mungkin ini kasih sayang ayah begini ya gitu. Mereka tahunya gitu, karena kan sebagian anak di sana ada yang tidak disekolahkan. Enggak boleh terkontaminasi dengan dunia luar. Bukannya itu menjadi kecurigaan? Anda sebagai donatur kan tentu dapat info soal bagaimana kegiatan di sana. Jika tidak ada interaksi dengan dunia luar itu bukannya sebuah kecurigaan budayan? Interaksi kan ketika kami ada acara namanya donatur kan pasti selalu rame. Nah saya ada yayasan-yayasan pendidikan. Ketika saya ada acara kegiatan misal muharam, anak yatim, hari anak yatim, atau buka puasa bersama. Itu rame terus dan kami tahunya ya rame terus gitu loh. Tapi enggak tahu kalau pagi-pagi kan saya juga kebetulan guru, saya dosen, dan semua itu aktivitasnya masing-masing gitu loh. Oke, Anda sudah berapa lama budayan menjadi donatur? Kebetulan berdirinya panti asuhan ini sebelum berdiri juga saya sudah bersahabat baik sama pimpinannya itu yang sekarang jadi tersangka yang sudah diangkap oleh polisi ya, saudara Sudirman gitu kan. Selama itu tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan? Atau sempat ada keluhan dari anak asuh? Atau pengajar pengasuh yang lainnya? Nah, itulah yang kami herankan. Mereka anak-anak ini fine, ceria-ceria aja, ketawa-tawa aja. Karena memang dikemas dengan manis. Karena ini pelan-pelan dia dari elus-elus sayang-sayang dari yang mohon maaf. Jadi si anak-anak cowok ini merasanya tuh dipegang, mohon maaf ya, alat kelaminnya dipegang sama Sudirman ini merasa ya biasa aja gitu kayak kasih sayang seorang ayah setelah saya tanyakan gitu loh. Ini sudah belasan tahun Budian, bagaimana kondisi korban saat ini? Seperti apa proses rehabilitasi pemulihan mental korban ini Budian? Oke, mentalnya sangat-sangat terganggu. Karena ketika saya interogasi di lapangan, itu ketika saya tanya, ini gimana nih Bunda ada mesketing begini? Mereka gak langsung cerita gamblang gitu loh mas. Mereka yang nervous dulu, tegang, keringetan tangannya, matanya berkaca-kaca nanar gitu kan. Itu yang bahkan ada yang, apa ya mas, kayak orang perasukan gitu, matanya menduli, tegang, pokoknya yang gak bisa bicara gitu loh. Sekarang masih didampingi Budian, korban? Masih, masih. Sebagian ada di rumah Insoma, kami tempatkan di suatu tempat yang aman, rumah aman, dan 12 korban yang sudah ada di Panti, ketika saudara Sudirman ditangkap, langsung aktif sosial cepat dari PPA, pelindungan perempuan dan anak, langsung jemput dari Dinsos. Nah itu 12 anak-anak yang diselamatkan, dan itu ya pendang dalam observasi dan hampir pasti ada korban lagi mas. Semoga korban kondisinya semakin pulih, kondisinya semakin baik. Terima kasih Budian Desvi, orang tua ASU dan juga Donatur telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Baik. Baik. Baik.